Gunung untuk pindah. Nah, iman itu datang dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, berarti kita mempunyai satu kemauan untuk mau mendengar firman. Kalau ada orang-orang yang tidak senang mendengar firman Tuhan itu, ada dua kemungkinan. Memang dia bukan bagian daripada orang yang percaya. Atau dia sedang di dalam keadaan sakit. Seperti sudah-sudah tahu kalau orang sakit itu bisa tidak ada nafsu makan. Tidak ada nafsu makan, tidak ada keinginan untuk melakukan apa saja. Dia hanya males-malesan saja. Jadi kalau ada orang yang sedang sakit, dia kemungkinan tidak mau mendengar firman Tuhan. Ini sebetulnya merupakan satu kegagalan. Sebenarnya kalau ada orang yang disebut gagal ginjal, maka ginjalnya tidak bisa menyaring. Saya pernah dikasih tahu sama dokter, coba lihat kondisi ginjal kamu. Saya sudah krogi, saudara-saudara. Karena ada teman saya yang gagal ginjal. Dia harus cuci. Apa itu? Saudara. Wah saya sudah ngeri saja. Untung pada waktu pemeriksaan masih dalam kondisi yang normal. Sudah tahu orang yang kalau gagal ginjal, kemudian harus cuci darah? Pernah sudah melihat? Pak Nogue ya. Dan juga Pak Handi. Ada yang kenal Pak Handi? Kakaknya Tony. Kakaknya Tony. Tony siapa itu? Saputra. Itu kakaknya gagal ginjal. Apa yang terjadi kalau seseorang itu gagal? Ya, gagal ginjal. Gagal ginjal bisa menyebabkan orang itu bengkak-bengkak. Nah, kalau seseorang dalam kondisi sakit, dia tidak mempunyai kerinduan untuk mendengar perman Tuhan. seringkali orang mengatakan, wah buat apa dengar perman Tuhan? Enggak ngerti. Nah, masalahnya bukan soal enggak ngerti. Masalahnya itu ada di dalam dirinya ketidaksemangatan, tidak senang mendengar perman Tuhan. Nah, sakit itu bisa disebutkan dua kemungkinan. sakit rohani itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Karena dia tidak punya hubungan dengan Tuhan, maka dia up and down kehidupannya. yang kedua, dia dikuasai oleh roh jahat. Nah, saudara bisa membaca di Alkitab itu diberikan contoh-contoh orang yang dirasuk dengan roh jahat, dia hidupnya tidak normal, dan tidak ada suka cita, tidak ada damai, sejahtera, tidak ada keinginan untuk hidup normal. Untuk itulah, saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang Kristen yang baru bertumbuh. Supaya dia terus setia kepada firman Tuhan. Apa yang dia katakan di dalam 1 Timotius 4, 13. 1 Timotius 4, ayat 13. Dia mengatakan demikian. Dia memberikan pelajaran kepada Timotius, seorang muda yang lagi berapi-api untuk melayani. Kemudian Tuhan memberikan encouragement, memberikan dorongan, memberikan bimbingan. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah di dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ada bagian-bagian di sini dikatakan membaca kitab-kitab suci, membangun dan mengajar. secara-secara kalau orang tidak ada kerinduan untuk membaca, maka dia tidak bisa dibangun. Bagaimana dia bisa mengajar kalau dia sendiri tidak tahu bahwa dia memerlukan. Ada rangkaian, ada rangkaian ya. Membaca kitab suci itu menimbulkan kegairahan untuk memberitahu orang lain, untuk mengajar orang lain, untuk mendidik orang lain. Di samping mendidik dia sendiri, itu membangun, juga dia mengajar. Orang yang tidak mau mengajar, maka biasanya ilmunya tidak ada gunanya. Tidak berguna. Jadi dia biasa-biasa saja. Ini ada kaitannya kehidupan keruanian, itu ada siklusnya, ada perputarannya. Jadi kalau orang itu semakin dia dinamis, semakin dia melakukan, maka dia akan semakin diperkati, dan semakin dia bisa membangun orang lain. kenapa saya mengatakan demikian suruh saudara. Kalau orang itu hidupnya bisa membangun dirinya sendiri, maka dia punya kerinduan membangun orang lain dengan mengajar. Seperti yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius 2 Timotius 3 16 dia katakan, segala tulisan yang diilhankan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudara, saya kira setiap orang Kristen ingin ingin berbuat baik. Tidak ada orang Kristen ingin berbuat jahat, ingin berbuat baik. Nah, sumber inspirasi kemauan hidup berbuat baik, itu berasal daripada ketekunan, ketekunan membaca firman Tuhan. Karena dikatakan tulisan-tulisan yang dilakalah yang ada dalam kitab suci, bermanfaat untuk mengajar. Jadi, mengajar diri sendiri dan mengajar orang lain. Menyatakan kesalahan, kesalahan diri sendiri untuk menegur diri sendiri, untuk mengkoreksi diri sendiri, dan untuk menegur orang lain. Dia menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi panutan bagi kehidupan orang lain. saya kira kalau orang Kristen malu untuk menjadi panutan, karena hidupnya tidak menjadi berkat untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Nah, akibatnya, kalau dia tidak tahu firman Tuhan, bagaimana bisa mengkoreksi bahwa hidupnya adalah dalam kondisi yang salah, yang keliru. Jadi, perlu diperbaiki. dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kebenaran bisa hanya ada satu, yaitu berdasarkan firman Tuhan dan tidak berdasarkan kebenaran manusia. Karena kebenaran manusia itu seringkali hanya berdasarkan omongan orang atau nasihat orang, apalagi misalnya dari orang tua. Dari orang-orang tua kasih tahu turun-turun-turun-turun. Nah, orang tua itu bisa keliru. Bisa peduman-peduman yang keliru. Tapi, kalau firman Tuhan tidak mungkin keliru. Tidak mungkin keliru. jadi yang pertama, saudara-saudara, firman Tuhan itu penting sekali. Itu berangkat dari sana, kemudian ada rentetan berikutnya, yaitu doa. Saya berkali-kali memberitahu pada saudara betapa pentingnya doa itu. di samping betapa pentingnya kita membaca firman Tuhan. Ada habit tiap pagi sarapan firman Tuhan. Ada habit sebelum tidur membaca rendungan. Itu yang akan terus meningkatkan peruhanian kita. Nah, kalau kita tidak ingin peruhanian kita ditingkatkan, ya tidak tidak ada gunanya kita mau baca firman atau baca rendungan, tidak ada gunanya. Tetapi kebanyakan orang setelah mengalami masa-masa sulit, dia kebetul dengan hal-hal minta tolong. Nah, biasanya minta tolong kepada Tuhan itu sudah terlambat. Artinya sudah mengalami masalah. Jadi dia doa dan bukannya hanya doa sendiri tapi doa minta orang lain tolong doain saya tolong doain saya ya, tolong doain ya. Nah, semua orang digerakkan untuk mendoakan. Nah, biasanya itu orang ini sudah betul-betul frustrasi. Dia tidak bisa mengatasi dirinya sendiri. Sebaliknya kalau seseorang itu mempunyai habit membaca firman Tuhan dia mempunyai satu hubungan yang intim dengan Tuhan maka dia bisa berdoa dan masalah yang dia hadapi bisa diselesaikan di dalam hubungannya dengan Tuhan karena Tuhan tidak membiarkan seseorang. Di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan demikian bersuka citalah dalam pengharapan sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Jadi saya kira banyak orang mempunyai persoalan saudara dan saya juga punya persoalan. Ya. Tapi kalau persoalan itu dibiarkan maka persoalan itu tidak bisa menguap. Tidak ada persoalan yang kemudian menguap hilang sendiri dilupakan tidak ada. Nah persoalan itu bisa datang kembali dengan berlipat ganda dia. Ya bisa berlipat ganda. Persoalan itu harus diselesaikan. Nah seseorang yang berlipat ganda persoalannya itu tinggal di dalam kesesakan. Karena itu Rasul Paulus dia mengatakan seorang jemaah di rumah supaya dia bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam doa. Nah banyak orang kemudian memasalahkan doa itu yang bagaimana? Ya doa itu macam-macam saudara-saudara. Doa itu bisa mengucapkan syukur. Seperti misalnya seseorang yang dia minta tolong didoakan. Dia punya mata tidak bisa melihat. Kemudian didoakan. Setelah didoakan dia bisa pergi ke dokter mata dan dioperasi. Dan ketika selesai operasi matanya bisa betul dan bisa melihat dengan jernih kembali. jadi ada rentetanya doa setelah dia didoakan dia sembuh. Apa yang terjadi setelah dia sembuh? Dia bersyukur. Dia mencap syukur sekarang dia bisa melihat dengan baik. Jadi ada rentetanya doa itu juga doa permohonan. Doa itu juga doa ucapan syukur. Ebesus 6 ayat 18 mengatakan demikian. Ebesus 6 ayat 18 Dalam segala doa dan permohonan jadi bisa doa itu doa mengucap syukur kepada Tuhan dan juga doa itu bersiwat permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, suruh-suruh setiap hari rapuh kita berdoa ya. Mungkin kalau orang tidak ikut doa hari rapuh tidak tahu tentang apa suka cita pada waktu kita mendengar seseorang yang didoakan itu berhasil. Tidak merasakan. Suka cita tidak merasakan. kita tidak pernah merasakan ada hubungan intim hubungan kita dengan Tuhan sehingga kita bisa ikut merasakan campur tangan Tuhan di dalam hidup orang-orang. Tapi kalau kita ikut berdoa kita bisa merasakan suka cita kegirangan di dalam bersama Tuhan pada waktu dua-dua itu dijawab. Karena itu dikatakan di sini berdoalah setiap waktu di dalam roh. Di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doam itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Jadi permohonan itu tidak putus. banyak orang mengatakan oh jangan berdoa seperti orang farisi yang doanya diputar-putar terus seperti itu. Seperti pirian hitam yang rusak. Bukan. Dikatakan permohonan yang tak putus-putusnya bukan berarti dia mengulang-ulang. Itu merupakan satu kedekatan kita dengan Tuhan seperti saudara dan saya mempunyai kedekatan dengan orang-orang yang dikasihnya. saya berikan contoh saya punya cucu yang pertama namanya Liam. Dia setiap kali minta mamanya selalu bilang are you missing opa? Opa 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 dia miss jadi dia bilang opa 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 tapi setelah melihat video setelah melihat video kita di video saling melihat dia kalau melihat opa opa kemudian dia bilang apa dia bukan lihat opa opa dia lihat apa tak 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 tahu tidak karena dia bersama bersama saya suka nonton film duck jadi dia belum bisa ngomong banyak tapi dia selalu kalau ketemu saya duck duck berarti kepengen mau melihat bersama saya film duck itu nah saudara-saudara kalau saudara mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan saudara bisa komunikasi dengan Tuhan nah berwaktu saudara berbicara dengan Tuhan Tuhan langsung mengingat kepada kebutuhan saudara apa kebutuhan yang saudara sembunyikan dihadapan Tuhan Tuhan tidak perlu bertanya dia langsung bisa menunjukkan kebutuhan kita yang paling dalam kadang-kadang kita sendiri tidak tahu kebutuhan itu ya karena itu doa dan ucapan syukur itu seperti mata uang dua sisi pada waktu berdoa kita juga mengucap syukur pada waktu kita mengucap syukur itu di dalam konteks doa ya seperti kolosi 4 E2 dikatakan bertekunlah dalam doa dan dalam itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur ya kolosi 4 E2 ya di dalam kita bertekun dalam doa kita kita mengucap syukur kenapa saya kira siap saudara mengalami ya mengalami pertolongan Tuhan mengalami kebaikan Tuhan mengalami peristiwa-peristiwa dimana kita merasakan kuasa Tuhan jamal Tuhan Rasul Paul juga memberikan nasihat begini di dalam 2 Timutus 2 1 1 Timutus 2 1 dikatakan demikian pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan doa syafat dan ucapan syukur untuk semua orang ini Rasul Paul sudah mengajarkan level yang berikutnya kepada Timutius setelah dia mengajarkan untuk bertekun dalam membaca firman Tuhan setelah itu dia akan mengalami suatu proses peningkatan rohaninya karena itu dalam proses tingkat berikutnya dia katakan naikkanlah permohonan doa syafat dan ucapan syukur bukan untuk dirinya untuk semua orang ini levelnya sudah bukan untuk privasi sendiri tapi membagi berkat untuk orang sudah-sudah orang Kristen itu dipanggil bukan untuk hidup dunia sendiri tapi dipanggil untuk memberkati karena dia sudah menerima berkat kalau orang sudah bisa menerima berkat dan kemudian dihubungi dengan Tuhan semakin dekat dia menjadi berkat untuk orang lain diberkati untuk memberkati nah saudara-saudara kalau orang bisa berdoa kalau orang bisa membaca firman Tuhan dan terus-menerus mempunyai satu siklus seperti itu itulah yang disebut hidup di dalam kekudusan ya seringkali orang merasa bahwa hidup dalam kekudusan itu artinya sudah tidak berbuat jahat bukan itu artinya orang sudah menjadi kayak oh apa itu orang orang kudus bukan kalau saudara-saudara saya bisa hidupnya itu siklusnya itu firman Tuhan dan doa itu yang disebutkan kita hidup di dalam kekudusan kenapa karena firman Tuhan itu mengkuduskan firman Tuhan itu mengkuduskan 1 Timotius 4 ayat 5 1 Timotius 4 ayat 5 dikatakan Rasul Polos dia ngajarin Timotius begini sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa nah saudara-saudara mungkin saudara berpikir wah doa jago nah doa itu kadang-kadang orang Kristen mempunyai doa yang rutin itu doa makan doa mau tidur doa bangun tidur tapi doa yang lain itu tidak dilakukan padahal kita disuruh untuk berdoa terus-menerus ya saudara gak tau kalau orang sudah masuk surga apakah perlu berdoa saya mau tanya ternyata orang sudah masuk surga tetap berdoa saudara mungkin saudara merasa wah gak perlu ya ya nanti kalau saudara belajar belajar kia pahyu pasal 5 pasal 8 itu disebutkan orang-orang tetap berdoa orang-orang kudus itu berdoa kalau orang orang gak kudus ya gak berdoa ya orang kudus itu berdoa maksudnya bukan orang dari kudus artinya orang kudus ya itu dikuduskan oleh firman sehingga pada waktu sekarang ini orang-orang yang terus setia dengan firman Tuhan dia dikuduskan oleh firman itu dan dia terberdoa ya ya oke tadi saya bicara soal doa ya sebetulnya masih banyak sekali ya tentang doa coba saya kutipkan dari wahyu 5 pasal 8 dan wahyu 8 ayat 3 oke wahyu pasal 5 ayat 8 ketika ia mengambil gulungan kitab itu tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan itulah doa orang-orang kudus jadi orang-orang kudus masih berdoa di surga pasal 8 ayat 3 dan 4 maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi duduk dekat mesbah dengan sebuah pedupan emas dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan tahta itu maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan dua orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu kehadapan Allah jadi orang-orang kudus masih berdoa terus walaupun sudah di surga sudah dekat hadirat Tuhan dia masih berdoa karena doa itu apa doa bukan sekadar yang di sini ke atas memohon sesuatu doa adalah tetap komunikasi dengan Tuhan katakan oke jadi firman doa saya mengatakan itu supaya kita dekat dengan Tuhan itu iman kita bertumbuh dengan firman dengan doa apalagi dengan bersaksi ini banyak orang tidak mengerti jadi jadi orang Kristen biasa-biasa saja pokoknya asal pergi gereja ya berdoa banyak firman ya sudah tapi belum klop itu belum sampai ketarat kehidupan yang bertumbuh bersaksi itu merupakan akibat daripada orang yang hubungannya dengan Tuhan dekat dan dia berdoa contohnya Roma 8 ayat 16 Roma 8 16 roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah itu bukan berarti oh sudah stop bukan itu baru langkah pertama itu awal step berikutnya adalah kita membagikan posisi kita kenekmatan yang ada dalam kita kehidupan kita bersama Tuhan dan kita share kepada orang lain supaya orang lain juga merasakan hubungan yang intim bersama Tuhan saudara-saudara kalau saudara diajak berdoa dengan seorang dan saudara mengalami suatu peristiwa yang luar biasa nah itu saudara baru bisa merasakan bahwa oh Tuhan itu sungguh ada ya minggu yang lalu saya sudah ceritakan ya yaitu ketika saya berdoa untuk orang yang di rasuk setan kalau saat ini saya berdoa seperti itu dan tidak ada hasilnya mungkin orang tidak melihat bagaimana kuasa Tuhan itu sungguh ada mungkin saudara tidak pernah membayangkan itu kalau orang bisa makan karpet ini makan karpet ditelan dan perutnya tidak rusak orang makan sabun batangan dimakan perutnya tidak rusak orang makan kaca mir di mir di kamar mandi dipecahin dimakan mulutnya tidak rusak perutnya tidak rusak tidak pernah melihat segitu saya kira sudah tidak pernah melihat saya pada waktu masih muda sudah-sudah kira-kira SMP di kota saya itu ada yang namanya Jalan Kepang sudah lumping Jalan Kepang pakai jalan-jalanan untuk dia menari-nari dan itu ada pawangnya pakai pecut sedar setiap kali dia pecer kemudian orang yang naik guda-guda itu menggelepar terus kerasukan dia kemudian itu yang ada namanya seperti perempuan kayak Sri Kandi begitu ya kemudian dia keliling mengedarkan padi padi tau ya padi yang betul-betul masih padi belum beras masih berupa padi padi dan bulan lampu yang dipecahin yang bulan itu dipecahin orang suruh nyobain saya nyobain saya makan kaca itu nggak nggak ngerasa apa-apa itu kayak kayak empeng kayak empeng saya makan lidah saya nggak ruka nggak apa-apa ya seperti itu kalau orang kerasukan kena kuasa itu seperti jadi orang makan karpet saya melihat makan sabun makan kaca nggak rusak ya nah bagaimana saudara bisa tau bahwa dia itu sudah nggak kerasukan mungkin saya udah pernah cerita sebelah sudah ada itu cucu keponakan suliong yang tinggal di dunung di dekatnya Mekoni sana itu saya pernah yang rumahnya itu ada singannya dua di kapurannya ada singan dan pada waktu itu saya diundang untuk melayani karena dia kerasukan itu dan ketua KKIA yang rumahnya di Irwin sahabat dulu ya namanya kalau zaman-zaman aktif-aktif itu sudah ikut KKIA mungkin sudah masih tau namanya dia nah dia berdoa seminggu sudah ada di situ dan orangnya masih menggelepar-gelepar saja perempuan nah saya dipanggil untuk melayani itu saya ceritakan ini bukan untuk menyembuhkan diri bukan tapi saya hanya menunjukkan kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan dan kita bersaksi kepada orang mendoakan orang orang itu bisa merasakan hadirat Tuhan dan nyata hadirat Tuhan itu ada dampaknya ya hadirat Tuhan itu ada dampaknya bukan seperti biasa itu kalau orang biasa-biasa itu gak melihat hadirat Tuhan kayaknya Tuhan gak hadir gitu tapi kalau Tuhan hadir itu ada dampaknya ya dan saya saksikan ini oleh karena saya mengalami karena itu saya saksikan sekarang ini saya bersaksi bersaksi akan kuasa Tuhan apa yang saya saksikan itu bisa saudara alami bisa saudara lakukan asalkan asalkan pertama tadi firman Tuhan yang kedua doa dan itu saksi merupakan satu dampak berkelanjutan daripada orang yang membaca firman Tuhan rindu firman Tuhan dibagian pada orang lain dan merasakan bahwa kuasa Tuhan itu bisa diminta oleh kita supaya menjadi berkat untuk orang lain dan kita melihat akan kuasa Tuhan itu jadi bersaksi karena apa pada waktu saya berkali sudah jelaskan pada waktu kita percaya roh Tuhan itu ada di dalam kita pada waktu dia percaya roh Tuhan ada dalam kita karena itu dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama bersaksi bersama-sama dengan roh kita roh Tuhan itu bersaksi dengan kita jadi kita partnership kita partnership ya bahwa kita adalah anak-anak Allah bukan anak-anak kegelapan ya dan Rasul Paulus meng-encourage ini di dalam 2 Timotius 1 ayat 8 jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia melainkan ikutlah menderita bagi injilnya oleh kekuatan Allah nah saudara-saudara kalau kita malu bersaksi ya Tuhan juga malu nanti mengakui kita saudara-saudara mempunyai dampak yang luar biasa kalau kita malu bersaksi Tuhan juga malu mengakui kita saya kira orang tua saya tidak malu mengakui saya bahwa saya anaknya seandainya orang tua saya ini malu mengakui saya sebagai anaknya mungkin saya harus introspeksi mungkin saya itu bajingan saya jadi orang tua saya malu itu malu betul kalau saya jadi bajingan ngelapin uang orang kalau utang suka ngeplang dan womanizing atau apa yang bikin malu orang tua jadi orang tua saya mungkin malu mengakui saya Pak itu Edi itu anaknya Bapak Bapak saya bilang saya enggak kenal itu seandainya seperti itu saudara-saudara kalau kita malu mengakui Bapak malu bersaksi dan Tuhan malu mengakui kita anaknya firman Tuhan enggak jadi enggak seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 2 berapa itu ya tidak terjadi jadi janganlah malu bersaksi Tuhan kita jangan malu dulu waktu saya permulaan saya jadi orang Kristen di daerah saya itu masih Islam semua jadi kalau saya ke gereja saya itu masih ngumpet-ngumpet jadi Alkitab saya saya taruh di pun sehingga saya bungkus kertas koran jadi orang enggak kelihatan saya pikirnya apa itu bungkusan dan saya sepertinya tidak pakai pakaian yang istimewa yang menyolok sehingga bikin mau kemana orang enggak akan tanya begitu seperti kalau kita mau ke pasar atau ke toko atau apa karena malu masih malu rasanya apalagi kemudian kalau jajan soto di apa itu di dingklik begitu banyak orang makan tolak-tolak sana enggak ada orang baru berdoa tapi kalau ada orang Tuhan berkati sajalah langsung ngomong gitu aja bilang enggak dilok-dilok karena malu nah saya kira saudara-saudara kalau saudara menjadi orang Kristen yang malu malu-maluin Tuhan dan Tuhan juga malu mengaku kita kita harus berani bersaksi stand up dimana kita berada B lanjut 1 Yonis 1 ayat 2 1 Yonis 2 katakan hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapak dan yang telah dinyatakan kepada kami hidup kekal itu ada di lancis Kristus bagaimana orang akan hidup kekal kalau kita tidak menceritakan kepada orang itu kalau kita tidak bersaksi kepada orang itu sehingga orang itu bisa melihat dari kehidupan kita bahwa ada hidup yang kekal 1 Yonis 4 ayat 14 dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapak telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia dunia itu sedang merindukan juru selamat dunia itu sedang menantikan keselamatan itu kayak apa tapi kalau kita itu menyembunyikan keselamatan itu seolah-olah tidak ada keselamatan itu salah besar yang terakhir yang pertama tadi apa ya permantuan yang kedua doa yang ketiga bersaksi yang keempat ini bersekutu nah saudara-saudara ini yang kadang-kadang diabaikan bersekutu coba dengarkan apa kesaksian dari orang-orang Kristen pertama kali orang Kristen pertama kali ada di dalam kisah parasul pasal 2 ayat 42 kisah parasul 2 ayat 42 mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa ini perjaman kudus itu setiap kali mereka bertemu perjaman kudus itu ya memecahkan roti itu artinya memecahkan roti itu perjaman kudus ini dan berdoa kita seringkali pertemuan kini dibatasi waktu jangan terlalu lama seringkali begitu ya jangan terlalu lama bikin gantuk dan segala macam sudah tahu ini pertemuan ini berapa jam ini saya berjam-jam sudah saya memberitahu ini oleh karena apa saya ingin supaya saudara mempunyai persepsi yang benar tentang persekutuan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk mencayang roti dan berdoa ini bukan orang tujuh atau orang delapan ini seluruh jemaat mula-mula kalau saudara membaca ya kalau saudara membaca ceritanya di kisah ini ratusan saudara mungkin ribuan rasul petrus waktu bersaksi tiga ribu orang dipaktiskan saudara bisa membaca nasihat rasul paulus itu luar biasa ibrani 10 ayat 25 dia katakan demikian janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan teman ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang tetapi malah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat jadi saudara saya pada waktu saya membaca ini kok rasanya janggal janggalnya apa pada waktu itu dikatakan hari Tuhan yang mendekat pada waktu itu 2000 tahun yang lalu ya kira-kira 2000 tahun yang lalu nah sampai sekarang Tuhan Tuhan belum ada belum datang tadinya saya punya persepsi seperti itu yang disebut hari Tuhan itu apa itu yang harus dijawab konsep tentang hari Tuhan hari di mana Tuhan itu ada kerinduan mengunjungi hari Tuhan itu bukan satu hari yang istimewa seperti hari kiamat bukan itu hari Tuhan itu ada hari pada waktu dia mempunyai kerinduan mengunjungi karena itu kita harus mempunyai persepsi yang jelas tentang hari Tuhan karena itu dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibarat kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang tetapi kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat orang bisa menerjemahkan atau menginterpretasikan bahwa itu adalah hari kiamat atau hari kedatangan Tuhan yang kedua kali bisa seperti itu tetapi saya menerjemahkannya atau menafsirkannya bahadirat Tuhan itu datang sewaktu dia ingin datang dan itu tidak setiap kali bisa datang sudah mungkin masih saya pernah mendengar saya mendengar saya dulu pada waktu saya sekolah di Fuller saya biasa berbakti di gereja Nazarin di Sierra Matri gerejanya besar sekali dulu pendetanya itu masih saudaranya James Dobson yang mendirikan apa itu family apa itu mungkin saya sudah pernah dengar itu kemudian dia pindah ke Colorado nah gereja itu gereja seperti biasa saja saya dulu sering diajak oleh Tante Anet Dr. Anet Ko yang Dr. Kiki karena dia punya mobil dan saya mengikut mereka lantar Anet Om Bing terus anaknya satu nah anak saya itu dua jadi bisa ikut dalam mobilnya kan mobilnya van tiap minggu di sana sampai sekarang si Bing itu masih main violin di tim musiknya sampai sekarang karena dulu saya ajar di sana nah suatu ketika karena gereja itu cukup besar ribuan orang suatu ketika terjadi lawatan rohani di gereja itu pas hari itu saya tidak datang saya tidak datang sehingga hari berikutnya waktu saya datang ada berita itu sangat mengejutkan sekali bahwa semua orang yang duduk di bangku itu tergeletak roboh roboh nah itu yang saya maksudkan dengan hari Tuhan kunjungan Tuhan tidak setiap minggu saya tidak membayangkan bahwa gereja nasarin itu mengalami seperti itu gereja nasarin itu bukan karismatik gereja nasarin itu gereja seperti protetan pada umumnya bukan patekosta bukan baptis bukan ya ya juga bukan katolik juga bukan tetapi saya kira tidak menekankan tentang roh kudus dan sejak itu saudara-saudara saya selalu mendengar kepaktian selesai bukan kepaktian mulai kepaktian selalu bilang Holy Spirit come upon angus itu suara itu menggema itu pelan sekali saudara saya berpuluh kudus saya berdiri itu rasanya luar biasa ya saya saya merasakan luar biasa tadinya tidak mengalami itu saudara-saudara tidak pernah ada ada omongan seperti itu baru kemudian setelah kelawatan Tuhan itu seluruh sidang semua itu rasanya seperti dirubah dirubah saya terus terang saya ngomong seperti ini supaya saudara tahu apa itu lawatan Tuhan apa itu hari Tuhan oke Timotius 1 Timotius 4 ayat 8 katakan diberikan latihan badani terbatas gunanya tetapi ibarat itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang secara banyak orang tidak mengerti ini ya pikirnya ibadah itu cuma ibadah di sini aja puji Tuhan toko tangan dan segala macam cuman terus pulang dia tidak tahu bahwa itu satu investasi satu investasi saya bilang saya kira banyak orang yang yang tahu bagaimana berbisnis itu menginvest uangnya daripada uangnya itu kemudian dimakan apa itu tax dia diinvestasikan supaya berlipat ganda ya sekarang tidak dinikmati tapi pada waktunya nanti atau mature investasinya itu dia bisa menikmati nah orang beribadah itu seperti orang invest ini saya kasih tahu ya invest investnya apa sudah-sudah investnya adalah dia sekarang ini merasakan hadirat Tuhan berwaktu berbakti seperti seperti yang saya katakan tadi gereja di Sierra Madre itu mengalami pelawatan Tuhan ya itu perasaan yang yang luar biasa tidak bisa diceritakan tidak tidak bisa dilukiskan Tuhan bisa dialami ya seperti itu kalau orang nanti bersama Tuhan di surga nah itu bisa dicicipin pada waktu kita beribadah ini karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius latihan badani terbatas gunanya ya apa latihan badani itu misalnya pergi ke gym banyak orang latihan gym ya kemudian latihan tinju orang latihan ya olahraga ya jogging dan segala itu dikatakan itu terbatas karena untuk hanya badani saja tetapi rohaninya tidak tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang hidup hidup dan hidup nanti itu persis kata-kata Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria di periki Yaakob kalau kamu minum air ini ya dikatakan kalau kamu minum kamu tidak akan haus lagi kamu tidak akan haus lagi karena air yang aku berikan itu akan memancar di dalam hidup sekarang ini sampai menuju para hidup yang kekal ya jadi saudara-saudara saya mau ajak saudara-saudara mengerti ini latihan badani dan ibadah bandingkan latihan badani memang bagus seperti seorang petinju harus melatih olahragawan harus berlatih ya tetapi itu terbatas untuk jasmani pada waktu dia mempergunakan untuk bertanding tapi ibadah sekarang ini sampai nanti 1 Yone 1 ayat 7 1 Yone 1 ayat 7 tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang maka kita berulih persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa Saudara-saudara saya pernah ngomong beberapa waktu yang lalu perbedaan orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya yaitu orang yang percaya itu ada terang sedangkan orang yang tidak percaya itu tidak ada terang dan gelap dan terang tidak bisa disatukan gelap dan terang tidak bisa disatukan tidak ada gelap yang terus gelap ketika terang datang dan gelap tidak pernah bisa memadamkan terang tapi terang yang akan menyenari kegelapan kalau saudara-saudara saya menjadi orang terang maka terangilah kegelapan di sekeliling kita dengan kehidupan kita mulai mengenal Tuhan hidup di dalam doa dan kesaksian kita amin mari kita berdoa Bapak 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 surga terima kasih pada siang hari ini kami boleh mendengar firman dan kami mohon kiranya Tuhan yang akan terus menonton perjalanan hidup kami sehingga iman kami bertumbuh dan terus menjadi berkat untuk banyak orang bentar kami akan makan perjamuan Tuhan biarlah engkau yang akan memperlengkapi kami dengan perjaman kudus ini supaya kami terus ingat bahwa engkau sudah mati di atas kurslep mengampuni dosa-dosa kami dan untuk itulah firmanmu engkau turunkan kepada kami supaya kami mengikuti teladanmu untuk menjadi saksi menyatakan bahwa engkau mati untuk mengasih dosa-dosa manusia supaya mereka bertobat terima kasih Tuhan dan Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur amin mari kita masuk perjamuan kudus saya undang Alex Salim dan Ling Ling untuk melayani sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia menjawab syukur atasnya ia mencakkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuarlah ini menjadi peringatan akan aku demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetrakan oleh daraku perbuarlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku terima kasih Terima kasih. Semua sudah mendapatkan roti di tangan saudara. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah buku yang diserahkan bagi kamu. Perbualan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama makan. Terima kasih. Demikian juga ia mengecahwan sudah makan lalu berkata, sawan ini adalah perjalanan baru yang dimetrakan oleh darahku. Perbualan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama minum. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ia menolong kami. Ia menolong kami. Bukan saja menolong tetapi menyelamatkan kami, melindungi kami, dan mengarahkan hidup kami ke masa depan yang gilang-gemilang. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan dan syukur kami ini. Alleluia. Amin. Silahkan duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.